Intro Artis Nikita Mirzani akhirnya meruguk udara kebebasan setelah difonis bebas menjelis hakim pengadilan negeri Serang, Banten. Saat mendengar fonis bebas, Nikita langsung sujud syukur. Lantang bekikan artis Nikita Mirzani begitu majelis hakim pengadilan negeri Serang memutus dirinya dari tuntutan jaksa penuntut umum. Nikita pun bersujud syukur di lantai ruang pengadilan. Majelis hakim pengadilan negeri Serang yang dipimpin Deddy Adisaputra membebaskan Nikita dari dakwaan lantaran jaksa penuntut umum dari kejari Serang tak jua mampu menghadirkan saksi Dito Mahira dalam persidangan. Selama ini Dito sudah empat kali makir dalam persidangan meski hakim sudah pernah meminta jemput paksa yang bersangkutan. Aku terpenjara di lantai Serang kelas 2B atas kesalahan apa juga bingung gitu kan tapi ya udah ikutin aja alurnya sampai hari ini akhirnya bisa pulang. Aku juga mau ucapin terima kasih banyak sama Bapak Hakim ternyata masih ada hakim yang jujur. Sebelumnya artis Nikita Mirzani dilaporkan di Tomahira ke Polresta Serang Kota pada 16 Mei 2022 atas ligaan pencemaran nama baik. Nikita dilaporkan atas ligaan pencemaran nama baik yang diartorek di takun media sosialnya. Sebelumnya polisi Polresta Serang Kota melimpahkan buti dan tersangka kekejari Serang. Maka sejak itulah kita mendekat di rutan kelas 2B. Dari laporan Siti Marufan dari Serang Kota.